Halo teman-teman balik lagi bersama aku Samara channel gaming nah disini aku akan berbagi tutorial gimana caranya mendapatkan koin palantin supaya banyak banget teman-teman ya Oke langsung saja disini kita akan pilih ini aku di hardcore ya kita ke catwalk jadi kalau kalian masih belum ke catwalk atau daerah pixel ini kalian bisa pertama itu ke teknocoin guys nah jadi cara yang pertama itu jadi ada dua cara ya ini kalau kalian yang belum membuka pixel world Nah kalau belum buka pixel world kalian bisa ngegrinding di sini jadi menggunakan iPad terkuat kalian enggak usah pakai pet apa-apa gitu pokoknya kuat aja hancurin aja disini lumayan ini ya jayan ces jayan ces ini mengeluarkan tuh jadi sekitar 30 detik mungkin enggak mungkin lah ya 15 detik 15 detik 15 detik untuk ngancurkan jangan lupa juga menggunakan triple server juga kalau enggak ada ya kalian cari sendiri server yang mempunyai triple koin dan juga triple the make untuk servernya itu nambah banget dan yang kedua kalian bisa teleport ke daerah sini guys ke daerah catwalk kenapa enggak doodle bang doodle itu kan terbaru bang ya doodle itu saking barunya saking banyaknya itu lambat guys nanti kalian dapat uangnya itu banyak tapi lambat lambat pergerakannya tapi kalau kalian pindah ke cat taiga atau ke cat world eh salah jalannya kebalik jalannya jadi kalian pilih aja cat taiga kenapa enggak ke cat kingdom bang jadi cat kingdom ini bisa kalian bisa afk disini cuman kan perputarannya nabrak terus nih sama ces yang yang gede mending kalian ke cat taiga guys nah karena orang sudah pada tahu teorinya jadi disini orang-orang pada spawnnya disini eh cat taiga dan buat kalian yang mau afk tuh tinggal kalian arahin aja kayak gini guys kalian putar kalian klik spam pakai auto clicker terus kalian stop kalian play lagi jadi dia akan menghancurkan chest-chest yang ada disini sekelilingnya dengan teori kayak gini ya guys ya dengan cara afk seperti itu dan nggak usah pakai script lah kayaknya ya janganlah pakai auto clicker aja biar lebih mudah cuman kayak gitu doang ya itulah teman-teman caranya semoga bermanfaat dan semoga banyak koin kalian dengan teori ini dan see you next time bye bye